Cewek ini dibayar mahal buat bikin boneka santep guys Awalnya dia gak percaya, tapi ternyata beneran Jadi dia biasa bikin boneka kan Nah suatu hari ada pesenan dari orang misterius Yang minta dikirimin 100 boneka Dan semua bahannya dikirimin sama kurir aneh yang kepalanya ditutupin Setiap boneka yang dia bikin harus dibacain mantra Dan anehnya jari cewek ini selalu terluka tiap nyelesain bonekanya Sampai akhirnya 100 boneka itu jadi dan dibawakan sama kurir aneh tadi Eh cewek ini nonton di TV Ternyata boneka yang dia buat itu udah dijual Jadi boneka santep Yang kalo bonekanya ditempelin sama orang yang ditargetin Terus ditusuk paku Orang aslinya yang bakal terluka Itu beneran boneka santep Cewek ini udah mau lapor polisi Eh entah gimana yang jual bonekanya bisa tau guys Nah gak lama setelahnya temennya cewek itu mampir kan Dia style TV kaget banget Temennya itu udah jadi target Yang bakal dihabisi pake boneka santep Si temennya ini mau ngapor juga Tapi ya penjualnya bisa tau kan guys Ya dia jadi korban berikutnya deh